Hai, jumpa lagi di channel Youtube Akur Tugi bersama saya, Dr. Gigi Rifki Alaris. Dan ini segmen ketiga Mindok bersama Dr. Gigi Prima Ananta Spesialis Orthodonsia. Halo, dok. Halo, Mas Rifki. Masih semangat. Semangat. Masih semangat. Oke, jadi kita masih ngobrol banyak dan topiknya seru-seru ya. Dengan topik orthodonsia atau merapikan gigi. Atau bel, atau kawat gigi ya. Kalau kawat gigi, tanyakan pada orang yang tepat ya. Nah, Dr. Prima, ini saya seringkali melihat di postingan tukang bel, itu banyak sekali yang pasang bel dalam kondisi giginya gendut-gendut. Gusinya. Gusinya. Nah, ini kita akan ngobrol dengan Dr. Prima tentang kondisi ini. Ini kondisinya seperti apa sih? Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, di sini juga saya siapkan, dok. Model yang sangat representatif. Jadi, ada bel. Kemudian gusinya juga cabai-cabai seperti ini. Ya, bengkak-bengkak seperti ini. Ya, dan ini sangat sering kita lihat di postingan salon bel. Nah, silakan, dok. Oke. Gusi bengkak, yaitu salah satu tanda bahwa gusi itu mengalami peradangan, Mas. Oke. Jadi, tanda-tanda redang gusi itu ukurannya membesar atau bengkak, kemudian warnanya merah, dan gampang berdarah. Gampang berdarah itu bisa saat gosok gigi atau bisa saat makan. Oke. Nah, idealnya sebelum behel dipasang, ya, sebelum behel dipasang, itu harus dilakukan perawatan pendahuluan. Ya, pendahuluan apa? Pembersihan karang, biasanya. Pembersihan karang itu bertujuan untuk menghilangkan faktor penyebab peradangan gusi. Nah, kalau sudah kita bersihkan karangnya, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pembesarannya itu masih bisa kempes sendiri, ya. Atau kemungkinan kedua, pembesaran gusi tadi masih bertahan, gitu. Atau, walaupun kempes, belum normal, gitu, Mas. Nah, itu harus kita lakukan perawatan dulu. Jadi, kalau sudah dibersihkan karangnya sudah kempes, sudah normal, tahap berikutnya pemasangan behel. Tapi kalau belum kempes, kita harus lakukan tindakan-tindakan lanjutan, ya, setelah sekali pembersihan karang tadi, yaitu biasanya kita lakukan pengurangan gusi atau pemotongan gusi yang kita bilangnya istilahnya gingifektomi. Nah, itu semua bertujuan untuk apa? Demi kesehatan. Demi kesehatan pasien sebelum mereka dipasang, saat pemasangan, dan setelah pemasangan behel, gitu. Karena gusi yang memungkak, kalau kita biarkan, yang pertama, posisi pemasangan behel itu nggak bisa normal, ideal, gitu. Karena ada ukuran-ukurannya, ya. Yang kedua, gusi pengkak itu masih menyisakan kantong gusi, namanya. Atau pocket gingiva. Nah, itu kondisi yang nggak sehat karena bakteri dan kotoran itu bisa terjebak di situ. Nah, kalau masih ada kantong gusi, ada kotoran atau bakteri terjebak, kemudian dipasang bracket, yang terjadi apa? Peradangan gusi berlanjut. Peradangan gusi akan berlanjut, lama-lama terjadi peradangan tulang rahang atau tulang pendukung akar gigi. Nah, itu semakin dalam untuk rusakannya. Efeknya apa? Nggak cuma gusi yang memengkak atau membesar, tulangnya juga rusak, giginya goyang, yang dikhawatirkan adalah terlepas dari tulang rahang. Nah, sehingga harus dilakukan upaya-upaya pendahuan untuk menormalkan gusinya tadi. Oke, jadi kita nggak hanya berbicara soal giginya aja. Jadi kalau tukang behel, itu dia cuma melihat giginya terpasang behel gitu aja. Tapi tidak melihat fondasi dari gigi itu sendiri. Fondasi gigi itu ada gusinya, ada tulang rahangnya. Nah, karena gusinya meradang biasanya diikuti oleh tulang rahangnya juga. Jadi, antara gusi dan tulang ini dua sejoli sebenarnya. Betul. Kalau satunya meradang, satunya lagi berlanjut. Jadi kalau nanti ada penurunan gusi, tulangnya juga ikut turun biasanya kayak gitu. Nah, dengan adanya peradangan ini, kalau tidak disembuhkan atau tidak diatasi, artinya kan gusinya akan begini dan akan bertambah besar lagi. Betul. Seperti itu ya. Nah, ini yang tidak diketahui oleh tukang behel, yang mana ketika dia memasang bracketnya atau memasang kawat gigi, dia tidak menyadari bahwa gusi ini akan terus tumbuh. Dan ini saya rasa seperti bola salju yang kalau dibiarkan dia akan menggelinding akan semakin besar. Ya, masalahnya terutama. Karena dengan gusi yang seperti ini, pembersihan juga makin sulit lagi dan progres dari peradangan pasti akan lebih tingkat lanjut lagi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, jika kawat gigi itu dipasang pada gusi yang sudah normal, atau pada saat pemasangan itu normal, itu apakah ada risiko dia akan membesar atau meradang seiring dengan perawatan behelnya? Bisa terjadi. Dalam kondisi seperti apa? Ya, jadi gusi normal, kemudian kita lakukan pemasangan behel, itu harus diikuti dengan upaya pembersihan, mas. Ya, pembersihan kondisi rongga mulut ya, oleh pasien saat di rumah dan oleh operator atau spesialis urto saat kontrol. Nah, harus dua arah, mas. Jadi, nggak bisa kalau hanya dokter yang merawat yang membersihkan saat kontrol, tapi pasien juga harus membersihkan selama di rumah. Nah, kalau behel diikuti dengan pembersihan yang baik, ya, tidak ada makanan yang terselip, ya, tidak ada tumpukan karang gigi dan pelak gigi, ya, akan berjalan dengan baik. Tapi kalau pembersihan tadi kurang, yang terjadi apa? Ya, terjadi peradangan tadi itu, mas. Jadi, peradangan gusi itu bisa muncul di tengah perawatan yang tidak diikuti dengan pembersihan yang baik. Nah, kalau pembesaran itu sampai mengganggu, ya, sampai mengganggu perawatan behelnya, ya, sampai nutupin behelnya, atau sampai menyebabkan pasien ada keluhan sakit, kita harus lakukan tindakan di tengah perawatan behelnya. Tindakan-tindakan untuk mengatasi pembesarannya tadi. Mulai dari pembersihan, ya, dan juga pemotongan di tengah perawatan behel jika diperlukan. Oke. Dan tentu melihat kasusnya seperti apa. Ya, oke. Jadi, informasi tadi, informasi tadi adalah memang di tengah perjalanan perawatan behel memang ada risiko seperti itu. Dan tenang saja, kalau kalian merawat behel atau melakukan perawatan kawat gigi di dokter gigi spelasaris ortodonsia, itu pasti teman-teman akan diinstruksikan untuk bagaimana cara membersihkan yang baik, merawat kesehariannya seperti apa, cara makannya yang aman seperti apa. Tenang saja, gitu ya. Karena bagaimanapun juga, kontrol behel itu kan cuma satu kali dalam... Kurang lebih 3 minggu sampai sebulan. 3 minggu sampai sebulan itu kan cuma ketemu dokter giginya sekali. Dan dokter gigi akan membersihkan pada saat itu. Nah, sisa waktu ketika kalian di rumah itu harus membersihkan sendiri. Bagaimana caranya? Sesuai dengan instruksi dokter giginya. Gitu kira-kira ya? Oke, dokter terima kasih informasinya. Seru sekali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, next kita akan ngobrol lagi dengan dokter Prima di segmentasi berikutnya dengan topik yang lebih seru. Terima kasih. Bye.